Sebuah gudang produksi furniture belantai 4 di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar Rabu malam. Kebakaran terjadi saat waktu buka puasa, bersamaan dengan pegawai perusahaan furniture ini pulang kerja, sempat terjadi kepanikan saat api membesar. Bahkan terdengar puluhan kali suara ledakan dari dalam gudang, di mana api dengan cepat membesar lantaran banyaknya bahan material di dalam gudang yang mudah terbakar. Bagi buka puasa, lalu kondisinya ada anak dalam, lagi keluar, ada asap. Asep apaan? Ternyata dari belakang ada asap kecil, langsung berluap. Saya nyanyi ke sebelah, ada apa di belakang, ada mana pun apa enggak? Waduh enggak tahu, ada yang lihat ke atas, langsung ke sebelah. Kebakaran, kebakaran. Ini langsung kena. Kalau langsung nyari ucap mobil-mobil semua, saya keluarkan semua hal yang dia. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas Sudin Gulkarmad, Jakarta Barat, mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.